Tersangka Itong Isnaeni Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, protes di tengah konferensi pers KPK. Itong mengatakan keterangan yang diberikan Komisioner KPK adalah omong kosong dan bagaikan dongeng. Di saat Wakil Ketua KPK, Nawawi Poma Lungo, sedang memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tersangka Itong yang dihadirkan dalam konferensi pers tiba-tiba interupsi dan memprotes pernyataan Ketua KPK. Itong menyebut keterangan tersebut omong kosong. Itong pun kemudian ditenangkan oleh petugas KPK yang menjaga para tersangka. Saat digiring kerutan di depan awak media, Itong kembali berulah dan lagi-lagi membantah keterlibatan dirinya dalam perkara suap di Pengadilan Negeri Surabaya. Ia mengaku tak pernah mengenal tersangka HK dan mengaku tak pernah memberi instruksi kepada HD ataupun menerima uang 40 juta rupiah. Ia pun menyebut keterangan dari Wakil Ketua KPK sebagai dongeng. Dan saya tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah ada hubungan apapun dan tidak pernah merintahkan apapun pada Hamdan. Tapi ketika Hamdan sama itu mereka melakukan transaksi, digahitkan dengan saya sebagai hakimnya. Itu yang saya tidak terima. Dan tadi cerita-cerita itu seperti dongeng. Saya jadi baru tahu tadi ada uang 1,3, ada uang ini. Tidak pernah saya. Tapi ya sudah lah. Membuktikan sesuatu yang tidak, itu memang sulit. Sementara itu, Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, dan HD Panitra pengganti PN Surabaya. Kepala Biroh Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, mengatakan pemberhentian sementara dilakukan karena kedua pejabat di PN Surabaya itu meletapkan sebagai tersangka dan menjadi objek OTT KPK. Dari Jakarta, Vendra Louis Ayu melaporkan.